Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat tani Perkenalkan nama saya Imam Skandar Dan selamat datang di Bertani Channel Baik di video kali ini saya akan Masuk ke greenhouse ini Yang isinya adalah Kita lihat ya Nah isinya adalah Melon ya Dan spesialnya melon ini ditanam Dengan sistem ramah lingkungan Atau organik ya Karena tidak menggunakan Pupuk sintetis Nah dan Untuk pengendalian hamanya sendiri Bisa dilihat tuh ada Yellow trap Oke kita lihat-lihat dulu deh Ya Seperti ini Perkembangannya sahabat tani ya Dari daunnya cukup Besar-besar nih sahabat tani Nah Oke kita tanya-tanya dulu deh Yang ininya nih ya Yang ngurusnya ya Nih ngurusnya nih Eca nih namanya ya Eca mau tanya ini usianya udah berapa lama nih Eca Ayo dong Usianya tuh kalo gak salah udah Tiga mingguan Tiga mingguan Mulai dari tanam apa semai Eh ini tiga bulanan Mulai dari pindah tanam Udah tiga bulanan Eh berapa Berapa sih Masih tiara apa ini mah Nah ini nih Bosnya nih Bos gimana nih Udah berapa lama nih Ini udah tiga puluh hari Tiga puluh hari Sebulan dari Tiga HST Tiga HST ya Dari tanam ya Kalo nyamainya sendiri berapa lama nih Pak Pip Nyamainya sendiri sekedar dua minggu Dua minggu ya Oke berarti ya sekitar Berapa HST ya Tiga puluh sama Tiga puluh 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 empat HHS HHS ya Nah itu bisa dilihat Sahabat Tani sudah seperti ini Ya Dari Dari daunnya juga sih Dari perkembangnya sih Keliatannya oke nih Sahabat Tani ya Kita nanti tinggal nunggu nih Buahnya nih seperti apa Tapi kita lihat dulu disini Sahabat Tani bisa dilihat Dari penggunaan pupuknya Hanya memberikan Besur biasa nih Karena ini sistemnya Ramah lingkungan Itu Menggunakan Kohe kambing ya Karena ini kan tanaman buah Nah tanaman buah itu Emang bagusnya Dari kohe kambing Gitu Karena kohe kambing itu Memiliki unsur Kalium dan pospornya itu Lebih besar Lebih banyak ya Lebih banyak daripada pupuk Yang lain Dan ini juga Dicor setiap Dicor Per dua hari Dengan POC ya Yang dibuat dari mana POC Dari Pupuk apa Pupuk kambing Pupuk kambing juga ya Jadi POC nya juga Dari pupuk kambing nih Sahabat Tani ya Dan ini udah fase Generatif ya Sahabat Tani ya Udah mulai muncul Buah Bunga-bunga dan Pangkal buah Nah kita lihat di Pangkal buahnya Seperti ini Sahabat Tani Ya mungkin ini Kayaknya akan dijadikan Untuk Apa ya Jadi buah yang Untuk di ini ya Tuh Dan ini juga bisa Dilihat nih Sahabat Tani ya Gitu Ini Sepertinya Tapi ada penyakit Ini ya Nah Ini ada penyakit Tapi Dia namanya juga Tidak menggunakan Apa namanya Popuk Kimia dan Petisida Dan penangkalnya juga Cuma seperti ini Sahabat Tani untuk Untuk menjaga Dengan wild trap Seperti ini Sahabat Tani ya Bisa dilihat Seperti itu Ini lemnya Lem khusus Pak Apa Lem tikus Lem tikus aja Ya tapi ini Kalau bisa dilihat Ini serangganya Yang terjebak Lumayan ya Tuh Ini lalat ya Lalat buah ini Kayaknya Iya Ini lalat-lalat gede Gede banget ini Lalatnya Pengisap Ya kan Nah ini nih yang ngerusak nih Tuh ngerusak buah tuh Sama batang juga ini Iya Nah ini biasanya Yang rusaknya gitu Sahabat Tani Kita lihat dulu ya Pangkal buah yang sudah ada Gede mana Oh ini nih Oh ini nih Sahabat Tani ya Ini pangkal buahnya Ini Kondisi seperti ini Biasanya Beratnya tuh di hama ya Hama lalat buah nih Sahabat Tani ya Gitu Usia panen tuh Berapa hari Pak Pip 3 bulan 3 bulan atau 90 hari ya 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 9 sampai 100 hari Sahabat Tani ya Tapi Lihatlah perkembangannya dulu Mudah-mudahan mulus Ya mudah-mudahan mulus ya Tapi sih kalau Ya dilihat sih Oke-oke aja Gitu Memang sih kalau misalnya Sahabat Tani Untuk menanam melon ini Dibilang susah Dibilang susah Ya Susahnya dari hamanya Sahabat Tani Tapi kalau misalnya Dibilang gampang ya Ya bisa lihat Seperti ini bisa tumbuh gitu Ya susah-susah gampang lah ya Susah-susahnya banyak Gampang Gampangnya cuman Cuman satu nih Sahabat Tani ya Tapi ya kita doakan aja nih Sahabat Tani Semoga ini sukses Ini lagi Ini proyek ya Ini proyek Untuk tanaman buah Di sekolah ini ya Di tempat ini Lagi uji coba juga Cuman ini kendalanya tuh Banyak-banyak ini ya Batangnya tuh pada busuk ya Iya Iya Ya tapi kalau saya Analisis ini Busuknya bukan busuk Dari penyakit nih Sahabat Tani ya Tapi dari Serangga yang gigit Biasanya tuh serangga itu Suka gigit-gigit Di pangkal-pangkal sini nih Sahabat Tani nih Ngisep-ngisep gitu tuh Tuh kan kayak gini Nah ini juga Kalau ini bisa jadi penyakit nih Ini mah bekas daun ya Seperti itu Tapi kalau lihat dari Perkembangannya sih oke Pak Apip ya Ya Boleh dibilang oke lah Oke ya Maksudnya dari pertumbuhannya ya Iya Cuman ya Ketika tumbuh itu Banyak kendalanya ya Apalagi ini Organik ramah lingkungan ya Gak pake Dari kabut Kabut sih alhamdulillah sekarang Sekarang gak ya Enggak Jadi Jadi namanya rusak batang tuh Enggak ya Pak Apip ya Lumayan nih Terus disini juga ada Ada tomat ceri ya Tomat Momo taro sama ceri Momo taro sama ceri Itu Bip Yang itu ya Tunggu nantilah kita Kita videonya nanti aja itu ya Kalau kita balik lagi kesini Oke mungkin Tadi aja videonya dari saya Jika sahabat Tani suka Sama videonya Jangan lupa di subscribe Dan di share ke temen-temennya Dan mungkin ini Bisa jadi inspirasi juga Buat sahabat Tani Untuk memulai Menanam melon ya Dengan sistem ramah lingkungan Nanti kedepannya Kita akan kesini lagi Kita lihat Kalau sudah Buahnya besar-besar ya Amin Oke Mungkin itu jadwal saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh